Sebab utama selingkuh bukanlah orang lain, tapi sebuah janji. Ketika pertama kalinya manusia berkomitmen satu sama lain untuk saling setia. Artinya, jika tidak ada janji setia, maka selingkuh tidak akan mungkin terjadi. Selingkuh sudah ada ketika manusia menemukan cara untuk bermonogami, untuk memastikan siapa anak siapa dan membuat keluarga, budaya, ekonomi, dan peradaban. Lalu bagaimana kita menghadapi selingkuh hari ini? Mari kita bahas secara mendalam. Masing-masing orang punya standar yang berbeda soal selingkuh. Ada yang bilang selingkuh adalah hubungan badan. Ada juga yang bilang sexting atau berimajinasi tentang orang lain. Sudah termasuk selingkuh. Nonton film porno ketika kamu sudah punya pasangan, juga dianggap selingkuh oleh beberapa orang. Tapi, bukankah cinta juga tak lebih dari imajinasi kita tentang orang yang kita cinta? Apapun bentuknya, semua selingkuh diawali dengan rahasia. Rahasia bahwa kita tidak mau pasangan kita tahu bahwa kita menyukai orang lain. Rahasia bahwa kita punya hubungan intens dengan orang lain secara perasaan atau secara fisik. Tanpa rahasia, maka selingkuh tidak dimungkinkan. Jika selingkuh adalah rahasia imajinasi yang tak ingin kita ungkapkan pada pasangan kita. Artinya, semua orang yang berpasangan pasti pernah selingkuh. Minimal selingkuh dengan versi lain pasangannya. Yang ya idam-idamkan, tapi tak benar-benar ada. Rahasia terjadi karena kita takut. Takut kehilangan hubungan. Takut kehilangan harta, keluarga, sahabat, dan takut mendapatkan stigma. Dulu, ketika orang tidak boleh bercerai, rumah tangga begitu terkunci. Selingkuh adalah sebuah hal yang romantis. Penyelamat jiwa-jiwa terkekang. Hari ini, ketika perceraian dimungkinkan dengan lebih mudah, selingkuh adalah perusak romantisme dan ekonomi keluarga. Hari ini selingkuh adalah konsekuensi logis dari kegagalan komunikasi antara dua orang yang berjanji. Ketika perlahan-lahan, ada tembok-tembok rahasia yang dibangun karena kita takut menyakiti atau disakiti pasangan kita. Dan setelah tembok itu menjadi rumah sendiri, dalam rumah tangga kita, kita mulai mengundang orang lain untuk masuk. Ketika rahasia terkuat, rumah di dalam rumah itu meledak dan membuat hubungan menjadi neraka untuk kita padamkan dan kita bangun ulang atau kita tinggalkan untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Pasangan yang rujuk ataupun yang cerai harus memulai dari nol. Paling tidak, mereka sudah keluar dari neraka penuh rahasia dan jebakan. Dan semua selalu dimulai dari menyusun kejujuran, mendengarkan kejujuran, dan menerima kejujuran. Terima kasih telah menonton!